Dalam rangka melanjutkan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, para TNI bersama warga ini bergotong royong membangun desa. Desa menduri yang memiliki 10 dusun dan 2 dusun diantaranya baru teraliri listrik tersebut menjadi sasaran TMMD ke 100 pada tahun 2017 ini. Beberapa aspek pembangunan dilakukan gotong royong bersama warga setempat yakni merehat total 2 jembatan, membangun rumah tidak layah unik, pavingisasi jalan dan perbaikan tempat ibadah, serta sarana saluran air bersih di desa tersebut. Kegiatan TMMD ini sendiri bertujuan untuk membantu program pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pembangunan fisik maupun non-fisik di desa setempat. Baik, kegiatan pembangunan fisik dalam TMMD ke 100 ini mengikuti ada 2 perehab jembatan, kemudian ada 2 titik pavingisasi jalan, ada 3 unit MDK yang akan kita bangun, yang kita padukan dengan sarana ibadah, kemudian ada 3 pos kampling yang kita rehab, ada 1 unit masjid yang akan kita rehab juga, kemudian juga ada pembangunan rumah tidak layak unik sebanyak 38 jenis. Termasuk kita menyediakan 2 titik pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat di Yusun Kijing dan Yusun Lalu. Target akhir bulan ini semua aspek pembangunan akan segera diselesaikan, dan harapan masyarakat desa menduri mendapatkan manfaat dalam kegiatan TNI Manunggal membangun desa tersebut. Sementara kegiatan TNI Manunggal membangun desa ini sepenuhnya mendapatkan pengawasan dan evaluasi dari atasan TNI yang mengunjungi lokasi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Bojonegoro, Lukman Hakim melaporkan.